Oke Jok, ini aku kasih langsung ke apa saja Udah setelah login ya Nah disini sebelumnya login ketika berhasil Akan menampilkan dashboard seperti ini Langsung menggerir direct ke akun user Nah dimana akun user ini Itu adalah data akun yang bisa login access Nah disini kita bisa tambah Tambah nama akunnya Terus disini kita bisa edit Dan disini ada delete Nah untuk customer Nah customer ini berfungsi sebagai penambahan data customer Nah disini kamu bisa tinggal tambah Berdasarkan data yang ada di PLN Kamu tambahin namanya siapa Jenis kelamin apa Terus tanggal layarnya Terus alamat Nah disini juga ada akses untuk edit dan hapus Lanjut untuk kriteria Kriteria itu berdasarkan kriteria yang kamu tampilkan di bab tiga Nah kalau kamu lihat di bab tiga itu ada Ada enam kriteria Dimana nama kriteria itu daya Jumlah pengguna pemakaian listrik Bulan tabung Untuk tanggalkan Menghasilkan status dan jumlah tanggungan keluarga Nah dimana setiap nama kriteria ini Diterapkan juga kode kriteria Nah jadi di bab tiga kan kamu Pertama kan ditampilkan data kriterianya Terus yang masuk ke perhitungan itu adalah kode kriterianya gitu Yang diambil Jadi primer itinya Nah dimana di setiap kriteria itu memiliki Cilt atau anaknya Berdasarkan kriteria tersebut Nah contoh nih Kriteria Kriteria yang ada di daya Itu Childnya apa Childnya nih 250 volt ampere Itu bobotnya Memiliki 5 450 4 dan seterusnya Nah yang ini Data kriteria ini Sudah disepakati antara Pembuat sistem Dengan Kepala PLN gitu Artinya Kamu sudah memiliki kesepakatan antara kamu dengan Kepala PLN Yang tepat kamu riset Nah Untuk kriteria sudah cukup ya Ini juga bisa memiliki akses untuk edit dan hapus Nah lanjut ke metode apriori Nah untuk metode apriori Kamu Tinggal tambah Siapa yang bakalan mau kamu masukin Contoh nih pertama kamu udah tambahin customer kan Udah banyak customer nya Oke Nah Disini kamu Ada yang Customer yang ingin kamu masukin gitu Jadi kamu tinggal tambah Pilih customer nya Terus pilih penilaian yang daya itu Berapa gitu Dia dapat nilai Daya dapat nilai berapa gitu Terus jumlah pemakaian listrik Penilaiannya berapa gitu Sampai dia Kriteria ke 6 Yaitu jumlah tanggungan keluarga Nah dimana Pilih penilaian ini Itu Diambil berdasarkan Anak Atau cil dari kriteria tadi Ini misalnya daya kan Cil nya itu apa Oh ini 250 250 sampai Lebih besar Sama dengan 2200 Nah itu diambil dari sini Nah ketika kamu tambah Nah itu dah Ini datanya Ini ada 5 gitu Nah ini juga beda-beda Kalau jumlah pemakaian apa Ya berdasarkan Child dari Anak kriteria tadi gitu Nah Jadi kamu tinggal tambah Cari namanya Misalnya si Anu Anu gitu kan Kamu pilih Baru Pilih penilaiannya Baru simpan Nah otomatis Ini akan Berubah secara otomatis Sesuai dengan Penilaian Keseluruhan Nah disini Untuk penambahan karyawan Udah tau ya Udah paham ya Nah disini juga Kamu Apa namanya Bisa juga Nambahi Misalnya ini kan Udah Ini udah kamu tambah nih Semua nih Nah rupanya Ada yang kurang Anggotanya Kamu harus tambah RK Sembar dulu gitu Nah Untuk perhitungan Perhitungan jarak Cluster Dan pengelompokan Data persamaan 1 Nah kalau di Di bab 3 Itu kita harus Mengelompokkan Antara cluster A Dan cluster B Gitu Itu gunanya Jadi disini Data customer Yang udah di input Itu bakal masuk kemari Jadi kalau disini 7 Maka disini juga akan 7 Nah disini penilaiannya Tadi dia Si Anto Dapat kriteria Saat itu nilainya apa Gitu Sampai dia dapat Ke kriteria 6 Gitu Nah selanjutnya sampai Berapa jumlah Customer yang udah di input Nah Jumlah A ini Itu Diambil Dari perhitungan Di Di bab 3 Kamu lihat Di bab 3 Perhitungannya gimana Gitu Untuk mencari data Data A Cluster A Gitu Nah disini juga Cluster B Cara dapatnya gimana Di bab 3 ada Nah Di jarak terpendek Itu dilihat Data yang Lebih kecil Jara-jarak terpendek Artinya kita Melakukan perbandingan Antara A dan B Terus Jumlah yang paling kecil Akan dimasukin Gitu Ya Namanya ini Mencari jarak terpendek Nah disini kan Antara A dan B 0 Banding 4 Ya ada pasti 0 Paling kecil Dan seterusnya Nah Melompokkan persamaan Ini Kalau dia Nilainya Apa Lebih kecil Dari B Maka dia dapat Nilai 1 Artinya Kalau dia yang lebih kecil Lapat nilai 1 Nah disini kan A itu 0 B itu 4 0 Banding 4 Itu yang lebih besar mana Yang lebih besar Yang lebih besar B Kan Maka dia dapat 0 Kalau yang lebih kecil Dapatnya 1 Nah ini Pengelompokkan berdasarkan Jumlah lebih kecil Kalau dia yang lebih kecil Dapat nilai 1 Nah gitu Setelah saya gitu Nah ini contoh misalnya Yang A Yang A 1,4 Yang B 4 Yang A Lebih kecil kan Benar Berapa 1 Yang B 0 Sampai seterusnya Nah disini Penentuan pusat Cluster Cluster baru Nah setelah Untuk mendapatkan ini Maka disini kita akan membuat 1 cluster 2 cluster Yaitu cluster A Dan cluster B Berdasarkan kriteria Nah disini Di bab 3 juga ada Kamu lihat aja Di bab 3 Untuk mencari Cluster Central baru Yang cluster A Dan cluster B Itu gimana Nah selanjutnya Hasil akhir Nah jadi Cluster tadi Yang kita cari tadi Itu bakalan masuk kemari Ini kan A dan B Maka dia masuk kemari A dan B Oke Maka disini Dilakukan perhitungan Untuk mencari hasil Dari Apa namanya Cluster A Itu mempengaruhi Dari Data yang ada disini Itu kamu lihat juga Di bab 3 Abang juga belum buka pula Gak bisa buka Sekali buka Bab 3 Jadi perhitungan itu Terkait dengan Centroid B Centroidnya gitu Jadi kalau misalnya Mencari nilai A Maka dia Mempengaruhi dengan Centroid A gitu Nah kamu lihat juga Di bab 3 Nanti ada itu Nah setelah itu Maka hasil akhir Dari cluster tersebut Si Anto ini Dia itu masuk ke cluster mana Cluster A Atau cluster B gitu Nah disini dilihat Nilai terkecil itu Si Anto Masuk ke cluster A Si Masuk ke cluster A Jadi disini dilihat Data Antara A dan B Kalau dia Kalau yang A Kalau dia lebih kecil Maka dia dapat masuk Cluster A Kalau dia lebih besar Maka masuk ke cluster B Gitu Jadi kalau misalnya Si Anto Nilai A nya itu 1,3 Dan B 2,9 Maka dia Masuk ke cluster A Ini 1 banding 3 Eh 1,3 Banding 2,6 Maka dia masuk ke cluster A Ini 1 banding 2 Masuk A Ini 3 Banding 2 Berarti kan lebih kecil kan B kan Maka masuk ke cluster B 2 banding 3 Maka masuk ke cluster A Ini juga seterusnya Gitu Jadi dia mencari Sama kayak yang tadi juga Mencari nilai yang paling kecil Gitu Maka dia Akan dikelompokkan Berdasarkan Di Dapat kesimpulan bahasanya Si Anto itu masuk ke cluster A Dan Dan terakhir Jogi masuk ke cluster B Gitu Sampai jumpa ke